Demonstrasi di kawasan Washington DC, khususnya di lokasi saat ini saya berada yaitu di Franklin Square, sudah selesai dan memang saat ini seperti yang ada di belakang saya, masih banyak polisi yang masih berjaga-jaga karena memang baru beberapa saat yang lalu saja, masa berhasil digubarkan secara total. Meski pun demikian, memang tadi sekitar pukul 3 sore, ricuh sempat terjadi, bahkan demonstran sempat melempari polisi dengan berbagai benda hingga mengakibatkan adanya satu korban luka dari pihak kepolisian dan meski demikian tadi polisi akhirnya berusaha untuk menekan warga agar mereka membubarkan diri, maksud kami para demonstran untuk agar mereka membubarkan diri dengan melemparkan gas air mata. Nah, para demonstran ini sendiri sebetulnya bukan dari satu kelompok tertentu, melainkan merupakan gabungan dari banyak kelompok, baik mereka yang mendukung Black Lives Matter, kemudian juga mendukung hak-hak LGBT, mendukung hak-hak kaum minoritas seperti muslim dan hak-hak perempuan. Namun yang jelas mereka ini melakukan demonstrasi secara sporadik, yaitu menjebar sehingga tidak ada pengorganisasian masa yang jelas dan sebetulnya mereka sendiri tidak ada tuntutan khusus yang mereka ingin sampaikan pada hari inaugurasi ini, melainkan sebagai bentuk pernyataan bahwa mereka tidak menerima keabsahan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Nah, sementara itu Donald Trump sendiri apabila dilihat relasinya dengan kelompok minoritas di Amerika Serikat memang tidak begitu harmonis, terutama karena berbagai retorika yang ia sampaikan dalam masa kampanye, seperti ketika di Desember 2015 lalu ia menyatakan bahwa ia akan melarang warga muslim untuk masuk ke Amerika setelah terjadinya penembakan di San Bernardino yang memang dilakukan oleh tersangka yang merupakan seorang muslim. Dan meski demikian, dia juga sempat mengubah pendiriannya dengan memperingat dalam kesan kutip pelarangan itu dengan cara ekstrim penting atau pemeriksaan secara ketat warga muslim yang masuk ke Amerika dan juga muslim registri atau pendaftaran muslim yang ada di Amerika Serikat. Meski berbagai retorika itu ditujukan kepada warga muslim, organisasi muslim terbesar di Amerika yaitu CARE menyatakan bahwa mereka sendiri menerima keabzahan dari kepresidenan Donald Trump setelah ia dilantik terutama tadi siang waktu Amerika Serikat. Meski demikian, CARE sendiri terus menyuruhkan kepada Donald Trump agar mampu merangkul warga muslim dan juga komunitas minoritas lainnya yang ada di Amerika. Dan CARE sendiri menyatakan bahwa warga muslim di Amerika tidak perlu takut untuk bisa tinggal di Amerika Serikat meskipun berada di bawah pemerintahan Donald Trump. Dalam pidato inaugurasi tadi sendiri, Donald Trump menyatakan bahwa ia akan berusaha untuk memperjuangkan perekonomian warga Amerika yaitu dengan cara untuk mendatangkan kembali bukan mendatangkan, atau menciptakan kembali lapangan pekerjaan yang memang selama ini ia anggap dicuri dalam tanda kutip lagi-lagi oleh warga imigran ilegal terutama mereka yang datang dengan pisah kunjungan namun menyalahgunakan pisah tersebut untuk kemudian tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Syahnas. Terima kasih.